Intro Abang ikut menyaksikan? Oh iya, pastilah menyaksikan. Karena setelah jenazah masuk di peti, baru kita dipanggil untuk menyerahkan barang-barang apa aja yang ada di mobil, terkait perhiasan, uang, itu pokoknya dipisah tuh, dari Bibi dan Vanes. Nah cuman memang kemarin ada yang kececar, mungkin entah satu apa, itu mungkin ada di pihak rumah sakit, belum dibawa semuanya, tapi udah diserahkan ke teman-temannya Vanes lah yang disana. Tapi kayak cincin yang dia pakai, kalung, anting, semua segala macem, uang, pokoknya semua yang terkait sama Bibi dan Vanes diserahkan pada hari Kamis itu, pas waktu mau diberangkatkan di jenazah. Itu yang terima tantenya, saya saksikan, terus kita dokumentasikan juga semuanya, jadi biar nggak ada fitnah gitu. Jangan sampai ada, ada peraduga-peraduga yang inilah gitu loh. Jadi memang sengaja diserahkannya itu, sambil kita dokumentasikan semuanya. Terus kemarin juga, tes urinnya sudah keluar. Oh iya, saya udah tau, kalau tes urinnya Jody itu udah, saya udah tau bahwa dia hasilnya negatif. Kalau saya bilang sih memang, tinggal nanti aja penyelidikan seperti apa, BAP-nya seperti apa, apa yang diakuin, itu aja sebenarnya. Udah tinggal diakuin aja, seperti apa gitu. Karena bagi saya, dengan kecepatan segitu, dia tidak siap untuk dalam posisi belokan. Borne-nya kelalaian beratunya? Iya, nggak bisa hanya kelalaian, ini harus, makanya aku bilang, kalau bisa dituntutnya berlapis, pasal-pasal berlapis, jangan hanya kelalaian lah. Ini kan disengaja, kalau lalain itu kan, tidak dia sengaja. Ini dia sengaja, dengan dia handphone-pemain handphone itu kan, dia sengaja itu, dia sadar. Dia mengakui kan, ngebut, mengantuk. Dia sempat mengakui. Ngakui ngebut dan ngantuk. Dan menghandponnya. Nah, kalau mengantuk, seperti tadi yang disampaikan pakar, apa, telematika ya, Oral Curio, kalau ngantuk itu, memang musuhnya, bukan makin kencang. Musuhnya dia melambat. Nah, tapi kalau ini kan enggak. Tidak ada bekas rem, intinya itu. Tidak ada bekas rem sama sekali, kalau kata Dirlandas, kalau Jawa Timur. Itu yang kita, wah, hebat banget ini. Kita takjub banget gitu loh. Nah, apa dia mengerti nggak medan jalan itu? Kenapa dia sepede itu gitu? Dia berarti kan tidak siap. Dengan kecepatan itu, tiba-tiba belok, seperti apa kondisinya. Itu sih yang, yang aku masih, masih nggak habis pikir lah. Sama nanti, mungkin dicari tahu, bagaimana kronologis, gimana Vanessa itu, apa, bisa, bisa terlempar. Itu sih sebenarnya. terima kasih.